Siang penggemar tanaman hias seluruh Indonesia penggemar tanam-tanam, penghobot tanam-tanam. Saat ini saya sedang berada di daerah Megelang ya, di dekat Sungai Loh nih ya, di tempatnya Mbak Evi, Evi Garden. Nanti kita coba lihat-lihat koleksinya, kayaknya banyak ini, tempatnya asli banget ini ya, di pinggir sawah gitu ya. Ini enak banget, sejuk. Oke, kita pantau ya kebunnya ya Mbak Evi ini. Ini halamannya luas banget ini. Ini Evi Garden ini ya. Nah ini, Evi Garden tanamannya dari tanaman-tanaman apa ini, ada beguminya. Ini ada Diven-Diven ya, ada Pilo Zendron, Alokasia, Anturium, ini ada Monsela gede nih. Monselanya gede banget ini. Ini Begunia nya koleksinya ini, Tapak Macan orang nyebut. Ini kandangnya ada di belakang ya, kita lihat-lihat nanti ya. Diven, ini ada Pilo ini, Florida Beauty, Tetra Sperma ini, udah gede. Oke, kita belakang ya, sahabat, kita pantau ya, ikutin terus. Sahabat, ini kandangnya ini ya, kandangnya di belakang. Ini juga di samping, ini ada macam-macam koleksi kaladiumnya dari Mbak Evi Garden ini. Dari mana ya Mbak alamat ini? Dari Mungkit. Mungkit, Mungkit, desanya apa ya? Butuh. Desa Butuh, Mungkit ya. Butuh senden, Mungkit. Butuh senden, Mungkit. Gampang itu ya, di apa namanya, dicari, di googling juga ada ya Mbak ya, itu mudah. Ini koleksinya Evi Garden, macam-macam, keladi dan alokasi ya, variegata ini. Ini sempat zaman booming mahal ya Mbak ya. Iya. Oke, kita lihat kandangnya Mbak. Iya, mari, mari. Ini koleksinya apa saja nih Mbak Evi ini. Ini Mbak Evi, awalnya dari hobi ya Mbak? Hobi, iya. Awalnya dari hobi ini, sekarang, wah ini, apa namanya, banyakan di aglo Mbak Evi ya? Iya. Banyakan di aglo ini. Aglonya juga, ini sehat-sehat itu Mbak? Sehat. Sehat-sehat. Iya. Gitu ya, seger-seger banget itu ya. Perawatannya ini. Perawatannya gitu ya. Kalau aglo itu biasanya, utamanya di media ya Mbak ya? Media sama perawatan, Pak. Media, terus untuk pemupukannya gimana Mbak? Kalau bisa kencang-kencang gini gitu loh? Pemukan harus rutin 2 minggu sekali. Disemprot sama apa ini ya? Misalnya, insek? Itu malah cuma 2 bulan sekali. Kalau insek ya? Iya. Saya lebih ke apa ya, saya cuci. Oh gitu? Iya, ke alami. Jadi kurang insek saya. Oh, mau seperti itu ya? Iya. Jadi alami, terus untuk pupuk-pupuknya pakai apa ini Mbak? Prolilis aja sama. Oh, prolilis aja. Ini koleksi aglonnya ini yang greg-greg ini apa nih Mbak? Hot apa-apa ini? Itu hot lady. Hot lady. Hot lady nih ya Mbak? Ini hot lady. Ini madame suraya. Ini madame suraya. Ini madame suraya. Ini northern star ya. Northern star ya. Yang tapi yang apa itu? Yang mutasi ya? Mutasi. Udah mutasi ini ya. Udah mutasi ini warnanya northern star ini. Ini... Ini black apa ya Mbak? Itu black adelia. Black adelia juga ada nih koleksinya dari Evi Garden ini ya. Nanti kontaknya bisa dilihat di sini ya. Nanti sahabat-sahabat ya. Pantau terus ini. Ini banyak banget aglon-aglonnya ini. Ternyata Mbak Epi memang dari hobi seneng rawat aglon ini. Walaupun ada begonia banyak juga. Ada anturium. Kayaknya hampir semua tanaman suka ya Mbak Epi ya? Ini ada warna ini ada dragon silver. Dragon silver. Ini anturium dorayaki, sudah jumbo. Dorayaki, jumbo ini. Ini kalau di pinang. Saya pinang ini harga berapa segini ini Mbak? Ini itu 600. 600 ini ya. 600 sobat ini ya. Bisa dipinang. Ini udah besar. Nah ini. Udah indu ini Mbak ya. Udah indu ini. Ini pernah dipotong belum Mbak? Sudah. Udah pernah dipotong. Tapi udah besar itu. Iya. Udah besar. Ini anak-anaknya. Bulat-bulat dari kecil. Oh ini anaknya dari potongan. Sepritannya ini ya. Iya. Dari induknya banyak. Itu kalau ukuran segini berapa di banderol Mbak? Ini cuma 125. 125 ribu. Murah banget ini sahabat ya. Ini yang kecil-kecilnya juga banyak itu anak-anak dari aglon. Banyak banget ini. Ini yang merah ini apa Mbak? Yang mana-mana. Ini hot flaming. Hot flaming ya. Iya. Hot flaming landing. Itu di mutasinya hot lady ya. Di harga berapa ini Mbak? Ini 100 berapa ya? 125 ya. 125 ya. Iya. Sudah cetar dari baby ini. Ini udah rawatan. Iya. Bedakan sama hot lady. Ini hot lady. Ini sudah flaming. Oh flaming. Yang flaming ya. Yang flaming ya. Itu udah permanen lagi itu ya Mbak? Iya. Iya. Udah permanen itu. Ini cacanya aglonnya banyak banget ya gitu ini. Banyak banget. Ada terutama ini. Di sini. Oh ini nih. Iya. Ini legend ini. Iya. Lequin ini suka saya. Ini aglonema krek yang legend nih ya. Dulu harganya ratusan juta ini. Ratusan juta ini. Iya. Ini juga Mbak Evi punya ini induan udah. Ini potongan. Beberapa. Ada potongannya Mbak ya? Oh ya ini dari bonggolnya. Kemudian tumbuh dua ya Mbak ya? Bonggolnya ini ada dua. Oh gitu. Jadi untuk motong ini tinggal potong disekkan satu daun gitu apa gimana Pak? Daun panceng ini untuk memasak dia biar cepat tumbuh tunas. Cepat tumbuh tunas gitu ya? Iya. Oh gitu. Nanti kalau ini udah mungkin tiga empat daun baru bisa lagi gitu ya? Oh seperti itu Sobat. Jadi untuk mengembang biakannya sebenarnya mudah itu ya untuk. Untuk agronema tapi diperlukan kesabaran ya Mbak ya? Iya lama ya. Lama gitu loh. Karena lama. Beda dengan pilo ya Mbak ya? Kalau pilo kan potong cacah. Ini anaknya Madam Suroyo yang tadi itu Pak. Anak Madam Suroyo ini? Anak samping ini. Anak samping. Oh anak samping ya? Anak-anak dari induk itu ya? Ini segini dibantul berapa Mbak Evi? Ini 175 ya. 175 untuk Madam Suroyo ini. Ini empat daun. Cetaro Armanya. Sudah mapan posisinya ya Mbak ya? Iya oke 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 oke. Ini memang agronya banyak buat ini. Ini dari sekian banyak agro yang Mbak Evi paling seneng gitu apa Mbak? Tentunya ada loh yang paling seneng gitu. Saya rata ya. Rata Pak. Ini Thailand ya Mbak? Iya. Ini Thailand? Ini pernah booming loh. Ini dulu 146 juta ya. Kayak gini ya? Iya. Green slip ini. Tapi ini dia sudah nge-pink jadi pink slip. Oh udah polos kayak gini ya? Dia sudah mutasi lagi. Mungkin kalau panasnya lebih itu lagi ya. Seperti itu ya. Memang mutasi tanaman kalau udah mutasi harganya juga kan beda. Beda gitu loh. Jadi sobat-sobat itu tanaman apapun yang mutasi itu ya udah 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 lebih mahal. Ini disini ada gelombang cinta juga, varijata juga ini. Ini bonggolnya itu, bonggolnya gelombang cinta juga, varijata cuma kemarin kena ini tuh musim-usim. Oh iya ini. Saya ingin tinggal, tapi langsung-langsung ya. Dari sepitan itu ya Mbak? Ini besar tumbuh. Oh udah sumber tumbuh. Iya iya. Ini alokasi ya, ini namanya apa, Tengkora apa Mbak? Ini yang Kuprea. Kuprea. Iya, yang Tengkora sih kalau orang-orang. Sebesar gini berapa Mbak? Ini 250. 250 ya. Iya. Udah indukan kayak gini ya? Iya. Udah indukan. Udah ready ini. Untuk ini, untuk silver ini, dragon silver. Berapaan begini? Berharga 50. 50. Iya, ada yang 75, ada yang 100. Oh gitu, tergantung. Iya, tergantung besar-besar kecilnya. Kalau ini sudah 100 ya. Begini ya. Iya. Begini 100, 100 gitu ya. Iya. Oke, oke. Ini di atas juga. Nah ini, ini juga sebenarnya langka ini. Iya, kelas Papua itu. Maksudnya alokasi pekladi. Alokasi ya. Alokasi ya. Ini alokasi Papua itu batangnya hitam. Ini beranak apa harus dipotong? Anudia beranak, Pak. Ada entiknya gitu? Iya, ada bulat-bulat umbinya. Oh, ada. Jadi kayak entik gitu ya. Nanti dipisah. Sejenis dengan. Sejenis dengan. Oh, iya. Kalau alokasi ya, itu ngentik gitu ya, Mbak ya. Ada umbinya, itu dipisah. Iya. Terus jadi seperti ini. Ini berapa, Mbak? 75. 75 ini, Sobat ya. Bagi yang suka, nanti kontaknya saya kasih di deskripsi. Evigarden. Oke ya. Coba yang lainnya, Mbak. Ini saya lihat ini ada PP besar banget ini, Mbak. Ini udah lama apa, Mbak? Lama itu. Sejak covid itu. Ini? Iya. Sudah saya potong itu. Oh, ini udah produksi banyak berarti ya? Udah produksi. Tiga ini, Mbak. Itu, itu paling bawah. Oh, iya. Terus ini atasnya, atasnya. Ini sudah lebih sepedaan semprot itu karena. Semprot. Antrakol itu. Iya, iya. Bungi ya? Iya. Bungi ya? Iya, ini dimakan apa ini. Itu anak-anak itu bener-bener apa, Mbak? Ini 125 aja. 125 ini. Iya. Ini pinknya udah menor. Iya, iya. Itu menor banget. Bagus. Ini kayaknya. Kayaknya ini gak ada yang zong gitu. Iya. Karena terahnya juga semuanya varigata ini, Sobat. Ini. Ini gede banget ini. Gede banget. Ini dulu beli dari kecil apa? Dari kecil. Dari kecil. Satu daun pancing. Satu daun pancing. Sudah sebesar ini karena perawatan dirawat gitu ya, Sobat. Di sini ada juga ini. Montera. Montera varigata ini. Di zaman dulu, ini awal-awal booming satu daun ini. Jutaan ini ya, Mbak. Iya, 1,7. Satu daun pancing. Tunas itu udah mahal banget. Seperti itu. Ini sekitar berapa, Mbak? Ini sudah 700. 700 ya. Tiga daun. Ini udah mulai jereng ya, Mbak ya? Iya. Udah mulai muncul rata ini. Dari batang putih. Batangnya juga ada garisnya. Ini belakangnya juga. Ini ganda bolong. Dulu saya beli satu daun plus, itu 2 juta, Mbak. Saya beli 250. Itu luar biasa dulu memang ya. Jangan bandingkan dulu. Yang penting, yang penting tetap dirawat ya, Mbak. Di sini, pojok ini ada apa nih, Mbak? Ini dipen apa ya? Dipen selendang ini. Bukan tisu ya? Oh ya, tisu. Yang selendang ini, Mbak. Lukisan cinta. Tapi memang kayak gini, Mbak Farigata. Iya, memang Farigata. Oh, memang Farigata ya? Kalau enggak Farigata, dia tetap polos kayak gini. Iya, kalau kurang sinar biasa. Ini satu pot ini berapa, Mbak? Ini murah cuma 125. 125. Yang besar. Buat ini yang besar, 125. Yang kecil itu. Iya, 100. 100 ribu ya. Ini bagus. Kayaknya langka ini ya. Termasuk langka. Bicil berbanyak. Berbanyaknya dipotong ya, Mbak. Batang. Potong batang. Ini udah besar banget ini juga nih. Apa namanya? Tiffen. Terus ini gede juga. Bu Limak ini. Pada masanya juga mahal gitu ya, Sobat ya. Oke, kita lihat yang mana lagi nih, Mbak. Oh, ini nih. Ini tuh trikingnya, Mbak. Iya, triking. Trikingnya juga jumbo-jumbo nih, Sobat. Iya. Jumbo-jumbo ini segini berapa, Mbak Satu Potong. Ini 75. 75 yang gede. Yang gede udah rimbun. Tinggal nyacah ya, Mbak ya. Iya, banyak. Bisa jadi banyak banget gitu. Ini dicaca satu tunah juga bisa. Satu daun ini. Luar biasa ini. Ini seluruh tanamannya seger-seger gitu loh. Seger-seger dan apa ya. Jadi saya betah di kebunnya Mbak Epi nih. Ini Mbak Epi ngerawatnya itu sendiri apa? Ada yang sebatu. Sendiri saya nggak puas kalau minta tolong orang, kecuali kalau baru ini media atau apa. Sendiri saya. Untuk ngerawat, niram itu sendiri ya. Oh, berarti kurang yakin sama orang gitu. Jadi memang kalau... Karena suka itu. Karena suka jadi sobat ini ngerawat Mbak Epi segini banyak itu, itu dirawat sendiri. Karena lebih yakin gitu loh. Makanya jadi kalau dirawat apapun ini, kayak gini aja ini jadi cantik banget ini. Ini things flash aja ini. Pada zaman yang mahal ini. Ini bagus banget. Ini sekarang berapa Mbak Bandul? Ini cuma 75. 75 sekarang. Sobat gede banget. 75 sudah. Terus sampingnya itu? Ini green. Green flash. Itu berapa aja Mbak? Kalau ini 90 ya. 90 udah gede juga. Kalau green dekat masih banyak peminatnya. Yang ini apa ya? Itu juga green flash cuma warnanya nggak mutasinya. Oh nggak keluar. Biasanya memang kalau green flash sudah gede seperti itu ya. Binduknya. Iya. Ini ada juga... Itu Sandriana. Sandriana. Sandriana yang parkuni. Ini yang putih. Yang putih. Terus ini apa nih Mbak? Iya Sandriana. Oh ini Epi Far. Oh ini Epi Far. Masih belum. Epi Far marble ya. Iya. Eh Epi Far. Ini Agro masuknya Mbak? Ini Agro jadulan. Tapi sudah langka. Jadi harganya masih lumayan. Namanya apaan Mbak? Ini itu Snow Mountain. Snow Mountain. Iya. Ini juga eksotis ya Mbak ya? Sudah langka. Bagus banget ini. Bagus banget. Beda dengan ini beda Mbak? Beda. Oh ini pun jadul juga ya? Iya jadul. Kalau dulu kan besar-besar gini kan. Iya 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 iya. Ini beda. Kalau yang ini penjualannya muda. Berapa segini Mbak? Ini itu 350 yang ini. 350 yang ini ya? Kalau yang ini 700 ini. Nah itu makanya Sobat. Tanaman Agro lawas-lawas. Sekarang kan jarang nih ya. Dirawat terus. Harganya juga bagus. Karena langkanya ya Mbak ya? Iya. Langka. Langka. Ini juga nih. Jadul seperti ini nih. Ini apa nih ya? Green compact. Green compact. Segini berapa yang berdua? Ini 350. 350 green compact. Bagus ya. Coraknya kayak belang-belang army gitu ya. Langka. Ini? Kalau ini Flamstar. Oh punya great. Kalataya ya? Kalataya yang great ya? Iya iya biasanya ada yang garis-garis ini punya great. Punya great ini juga plan star ya? Iya. Plan star. Ini anaknya? Iya. Ini Begonia dot ya? Kolkadot. Kolkadot ini. Kolkadot. Yang Moka ini yang Begonia Moka. Dulu juga sempat laris ini. Yang ini ya? Bisa nih ya. Betul-betul. Iya. Sepat jenis-jenis kayak gini sempat banyak yang nyari ya? Wah ini bener-bener. Bener. Bener. Banyak yang nyari. Harganya lumayan juga ini. Ini banyak banget untuk jenis kalatea-nya ini. Ini black lipstick. Juga udah Hindu-Hindu. Ini. Ini juga. Cynthia. Cynthia. Kalatea-nya. Cynthia itu yang itu. Ini Orbi Jumbo. Orbi ya ini Orbi juga ini. Ini Orbi. Nah ini disini ada. Ini. Apa ini namanya? Ferocosum ya Mbak? 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 Ini juga udah lama barang ini mesti ya Mbak? Sudah jadi berapa-apa sudah. Sudah. Sudah melano. Sudah nerol karena udah lama ini kan? Sudah udah makin. Sudah. Sudah dari segini. Ini Sudiro ini? Ya. Ini juga udah besar ini. Ya ini di pojok ada. Tato ya ini ya? Tato ya. Ini berapa nih Mbak? Tato ini. Ini itu 500 ya. Kalau sekarang. Kalau dulu nggak boleh. Iya, iya, iya. Ini memang lama banget beranaknya ini. Karena lama banget beranaknya. Sudah besar. Itu udah bagus banget ini apa namanya? Cauraknya juga. Daunnya udah besar itu. Ini kalau Mbak Epi. Kalau ada teman-teman luar kota misalnya ya. Dihubungi itu bisa di packing-packing bisa ya? Bisa. Saya sudah biasa. Oh gitu? Sudah online. Oh. Jadi sahabat-sahabat yang di luar kota. Itu mudah aja nanti. Bisa nanti kontak ya. Misalnya cari barang apa. Saya coba tahu di Mbak Epi punya. Yang tadi sebagian jajah saya ulas sama Mbak Epi. Yang lainnya masih banyak. Nanti tanya-tanya cocok harga. Di transfer nanti bisa packing. Kirim lewat macam-macam biro pengiriman ya. Ini Evi Garden ini. Saya kenal Mbak Epi juga baru ini di grup-grup WA ya Mbak ya? Padahal udah lama masuk. Cuman dari kemarin. Ternyata Mbak Epi klasinya banyak. Makanya saya buatkan video buat kawan-kawan penghobi tanaman hias di seluruh Indonesia. Terima kasih ya sahabat telah pantau di Evi Garden ini. Kiranya nanti kontaknya bisa saya santumkan di deskripsi. Terima kasih sudah pantau tetap semangat tetap tanam-tanam seperti Mbak Epi. Jadi saat harga istilahnya ngedrop pun tetap diterus tanam ya Mbak ya? Ya. Tetap tanam tetap semangat begitu ya. Karena suatu saat ini pasti diperbanyak juga akan tetap menghasilkan. Ini seperti ini. Ini saking banyaknya juga diperbanyak terus sama Mbak Evi. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.